Kita masing-masing, kalau kita memang mantap, butuh-butuh niat untuk mencari ilmu, Allah akan... Jadi bisa kita ambil pelajaran atas apa yang dilakukan selama masa hidup Rasulullah SAW, 6 perkara tersebut. Baiklah, acara selanjutnya, acara ini, ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Nagor Al-Ustazul Hajj Rudianto KSSMA dari Cokgiri, Kejabatan Cokgiri, Kabupaten Aceh Utara, telah menyelesaikan pendidikan S2, studi di Rosara Islamia, Pasca Sarjana Uin Aramidi Pandakjad, dan saat ini bertugas di kantor Kementerian Agama Aceh Utara. Kepada beliau, kami persilakan dengar segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin Al-Nadhi khalqa al-Mawda wal-Hayaat liyabluwakum ayyukum ahsan u'amala Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhullahumma salli fa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa qala nabi sallallahu alihi wa sallam Inna ma bu'idduh liutammina makarim al-akhlaqa Sadatallahul adim Wa sadatah Rasulihi al-Karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin Memuji Allah Yang ucapan Alhamdulillahi wa abdil alamin Dan kita berselamat kepada baginda Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Salam takzim dan syukran jazilan yang setinggi-tingginya Kepada mudirul ma'ad Bapak pimpinan pesantren modern as-zahra yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Salam takzim kepada Bapak-Bapak Kepala Bidang Baik Bidang Pengasuhan, KMI Juga seluruh kabit lainnya Pokoknya banyak kabit disini Ada Ustaz kami Sahabat sekaligus Ustaz Ustaz Soehendri Semoga Allah senantiasa manjakkan Ustaz Hendri Dengan Ustaz Ikhwan Kenal Ustaz Ikhwan Ustaz paling ganteng yang kita lihat Masya Allah Sahabat Ustaz Ustaz Nazari Yudin Orang yang sudah menasional Luar biasa suaranya Banyak syahdu lembut masuk ke dalam lembut hati kita Masya Allah Sama Ustaz ini Ustaz suaranya sama sama biometi Beda-beda tikis Tapi banyak biometinya Kemudian para asadid ini guru-guru kita Ada kepala madrasah aliyah Ada kepala madrasah sanawiyah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para asadidah tentunya Yang cantik-cantik Yang dimuliakan oleh Allah Kemudian juga Kepada seluruh Anak-anak kami Yang soleh dan soleha Masya Allah Santriwan dan santriwati Pesantren modern Yang sangat terkenal Insya'Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Syukrah Ustaz cuma misalnya Kepala Lebih daripada itu Menyerah Ustaz Ada sedikit Tahu sedikit Sabahul khair Nah haruka Sa'idun Sa'idun Ba'adun Ya Masa'ul khair Ada sedikit panjang Itulah pembukaan Qadarah Qubla puli syaihin hayyafina An-nasyukur Allah Azza wa Jalla Al-ladhi Kodha'atau Nasihatan Wahidayatan Wani'aman Katiratan Hatta Nastatia Nastami'a Masa'ul khairin Masa'ul khairin Al-Mubarak Sinta Kalau mudir kita Dari gotor Masya'Allah Bahasanya Mantap Mantap Ustaz adalah Bahasa Arab Muda bahasa Arab Berangkatlah Sampai Dijedak Sampai Dijedak Kami masih Belum berhubungan Dengan Masih berhubungan Dengan jamaah Saja Jamaah Ngatur jamaah Memang Namanya jamaah Orang-orang Orang-orang tua Dari 393 jamaah 310 Itu Risti Tahu Risti Semua Sumpah Singkat-singkat Dan tadi Betty Beda-beda Titis Sekarang Risti Risiko Tinggi Risiko Tinggi Jadi ada Risiko Tinggi Yang tergolong Risiko Tinggi Itu Adalah Orang Tua Orang Tua Sudah Di atas Umur 60 Itu Dianggap Risiko Tinggi Ada juga Ustaz Yang Umurnya Masih 25 Tahun Tapi Digolongkan Juga Risti Kenapa Sudah Kena Enco Sudah Kena Asam Murat Sudah Kena Gula Dan Seterusnya Tahu Gula Kita Hebat Badan Kita Ada Gula Manis Kalau Sudah Kena Gula Meletus Tahu Gula Meletus Tahu 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 Gula 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 Kopi Bukan Gula Gula Nah itu Kalau Sudah Kadarnya Di atas 250 Itu Sudah Warning Jadi Itu Dimasukkan Kepada Golongan Risti Itu Ngantuknya Berat Apalagi Di antara Jamaah Itu Banyak Yang Susah Bahasa Indonesia Bahasa C Ustaz Susah Bahasa C Ustaz Sudah Menikah 16 Tahun Istri Orang Ace Asli Pertua Gak Bisa Bahasa Indonesia Tapi Ustaz Masih Susah Masih Terseriu Kayak Pitar Susah Ngomongnya Tapi Begitulah Kita Harus Memaksakan Diri Supaya Semua Jamaah Itu Nyaman Sampai Di hotel Barulah Berhubungan Dengan Tas Tahu Dengan Tas Tos 393 Jamaah Tas 20 Bus 2 Bus 30 40 50 Sampai 90 Bus Ya maaf Harus Kita Bila Rupanya Orang Arab Sampai Capek Nyanus Ini Turun Kadir Model Banting Atas Pua Pua Dan Nenek Nenek Bila Ustaz Biklah Nyan Saya Gendut Nyan Ustaz Nyan Luar Biasa Reloh Untuk Antalun Paham Ya Paham Ya Paham Ustaz Tahu Tapi Begitulah Kira-kira Untuk Tahu Untuk Reloh Ustaz Ustaz Karena Ustaz Tadi Merasa Bisa Basa Arab Masalah Basa Arab Ustaz Basa Arab Kiri Basa Arab Yang diterjemahkan Keharap-harapan Susah Juga Ustaz Memuara Itu Akhirnya Ustaz Berandikan Kiri Juga Memuang Lagi Aki Aki Mahlan Mahlan Habis Tidak Sampai Jom Memuang Lagi Sudah Susah Tidak Paham Dia Rupanya Basa Arab Kita Tidak Tau Masih Banting Banting Usah Rupanya Ustaz Bagaimana Caranya Bisa Tau Sama Petugas Itu Rupanya Adra Anak mudah Pake Baju Rompi Baju Rompi Tulisannya PPIH Panitia Penyelenggara Ibadah Masih Muda Banting Lagi Mencatat Jamaah Yang Baru Sampai Kami Ditempatkan Di Sisa Dua Sisa Dua Itu Jauh Agak 4 Kilometer Dari Makkah Keremah Dan Masih Dilaram Anak Muda Itu Nggak Mudah Ngomong Sama Pihak Mata Orang Mata Orang Orang Menjubah Kayak Pak Mutir Kita Berjubah Bibi Besar Pak 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 Sarap Pintar Kalimun Selalu Ustaz Lihat Anak Muda Masih Muda Kayak Kayak Memang Mahasiswa Akhirnya Setelah Selesai Ustaz Peranikan Diri Untuk Ngomong Tolong Ngomong Sama Petugas Jangan Dibanting Dibanting Punya Jamaah Mata Ustaz Dibanting Tolong Tolong Ustaz Dibilangkan Sama Orang Dibanting 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 Sayang Keluar Semua Kalau Sanda Yang Baju Gamis Yang Tidak Masalah Ini Kacah Mata Lulah Layang Lulah Bisa Kacah Mata Di Bisa Bisa Maka Ustaz Tadi Ustaz Ganteng Tadi Ustaz Ganteng Tadi Datang Biasa Biasa Memang Kau Biasa Biasa Dengan Bahasa Dia Dan Menekan Orang Itu Sehingga Orang Kulakitnya Tumpu Tumpu Heran Masih Kayak Ini Nah Ganteng Kayak Gini Masih Biasa Aten Jadi Ustaz Penasaran Ustaz Lihatkan Setelah Selesai Memang Dibuat Setelah Dia Ngomong Itu Tadi Bagus Turun Pelan Pelan Sehingga Saya Tanya Ah Afi Siapa Namanya Rito Namanya Siapa Rito Muhammad Rito Ada yang namanya Rito Apalagi Disini Sudah Ada Sistemnya Sudah Sistematis Sudah Bagus Untuk Apalagi Kita Pindah Tergantung Sama Kita Masing-masing Kalau Kita Memang Mantap Butul-betul Untuk Mencari Ilmu Allah Akan Kalian Akan Dipahamkan Ilmu Agama Itu Insya Allah Maka Kalau ingin Kuasai dunia Bajar Bahasa Inggris Kalian Ingin Kuasai Agama Ingin Tahu Tentang Ilmu Filih Dan Seterusnya Kitab-kitab Klasik Kitab-kitab Butuh-butuh Maka Kita Bajari Bahasa Dengan Sebetul-betulnya Baru Kita Bisa Kemesir Ini Bahasa Masih Tata Kulna Lina Mau Kemesir Diketawain Mau Kemandina Misu-misu Jalik Si Jangan Kita Mau Bagus Jadi Betul-betul Belajar Disini Tata Bahasanya Disini Kan Ada Istilahnya Kan Begitu Jadi Ada Memperbaiki Bahasa Di Minggu Yang Salah-salah Diberbaiki Oleh Ustaz Itu Dipelajari Betul-betul Agak Semangat Jadinya Batu Saya Sampaikan Bapak Panitia Kayak Sekurang Sehat Tapi Tolong Diterima Tadi Waktu Ustaz Mau Kesini Diajak Sama Bapak Mundir Perluanan Dia Disukuhi Minuman Ada Cerita Yang Menarik Tentang Abu Nawas Jadi Beliau Sudah Cerita Tentang Abu Nawas Sedikit Ustaz Sampaikan Jadi Suatu hari Ada Orang-orang Protes Protes Kepada Raja Yang Pegang Kepada Raja Tentang Perihara Abu Nawas Tuhan Raja Abu Nawas Sudah Sesat Abu Nawas Sudah Sesat Yang Mengajarkan Ajaran Sesat Tuhan Raja Bumpang Dari Singgah Sanan Mengatakan Apa Yang Diajarkan Apa Yang Dibilang Dia Sampa Dia Dia Mengajarkan Tuhan Raja Solat Itu Tidak Banyak Rubuh Tidak Banyak Sudut Betul Begitu Yang Dibilang Amat Abu Nawas Benar Tuhan Raja Panggil 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 Ke istana Dipanggil Dipanggil Siapa Tadi Abu Nawas Kata Raja Abu Nawas Sudah Berkali Kali Saya Dapat Laporan Setiap Kali Ada Laporan Kamu Saja Sumber Masalah Saja Saja Emangnya saya buat pula apa, Tuhan Raja? Ini adalah pohon zaman saya, kamu mengajarkan sholat tidak payah hukum dan tidak pakai sujud. Betul seperti itu. Benar, Tuhan Raja. Itu sudah sesat kamu. Sholat yang pakai rukum, sholat yang pakai sujud. Iya benar, Tuhan. Cuma orang itu belum selesai, saya terangkan sudah pulang. Emangnya kamu rap dari sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak pakai rukum. Ini tidak pakai sujud. Belum selesai, saya sampaikan mati. Jadi dia pulang. Makanya enggak ada apa-apa. Yang dapat jenazah akhirnya. Saya tidak jenazah. Begitu. Makanya saya mohon, walaupun cara mau ustaz jelek, jangan tinggalkan ustaz sendirian. Waktar lakukan oima sendirian di sini. Kalian pulang semua. Nanti enggak ada kesimpulan. Kalian memang pilih ustaz dari Cogiri. Yang pilihnya begini. Padahal belum selesai, kan? Iya kan? Nah, jadi ustaz mau nanti ustaz dikasih waktu sampai jam 11. Jadi, tolong, ya, dia akan pulang dulu. Sejelek apapun yang ustaz sampaikan. Ya? Ya? Setuju? Setuju? Nah, ustaz mau baca pantun nih. Ngerti baik-baik. Anak raja pergi ke Pulau Rupa. Anda memetik si bunga melut. Tidak tidur, menunggu ustaz. Nah, ustaz cerama jangan pernah tidur. Ha, ya. Jangan tidur, ya. Jangan tidur, ya. Ustaz habis sikit itu dari ustaz. Siapa itu? Ustaz habis semua. Jadi, anak-anakku sekalian. Ilmu yang ustaz maksud tadi itu adalah memberikan kemudahan bagi kita. Maka, dengan ilmu, siapapun akan mendapatkan keberagihan. Makanya, Umar bin Khattab r.a. Jadilah kita orang yang berilmu. Disuruh kita berilmu. Kalau tidak pun menjadi orang berilmu. Minimal jadi orang yang menuntut ilmu. Kalaupun tidak bisa menuntut ilmu. Paling tidak kita mendengarkan ilmu. Tidak juga bisa mendengarkan ilmu. Paling tidak kita menjadi orang yang mencintai ilmu. Walaupun kalau bisa. Jangan jadi orang yang kelima. Karena orang yang kelima itu, Fatah, pastilah mereka binasa celaka. Maka, Mahfudzat mengatakan, Al-alimu kabirun semu. Waljahilu so'kirun. Ini enaknya kalau ngomong sama anak santri. Coba kalau ngomong sama orang kampung. Nah, memang. Nah, ini bisa nyambung kan. Jadi orang yang berilmu itu, Walaupun kecil orangnya, Dia akan dihargai. Nampak tua dia. Nampak tua. Walaupun tidak ada jenggotnya. Ya. Tapi orang yang bodoh. Dengan apa yang kalian terima. Sepintar-pintarnya santri, Tetaplah dia seorang santri. Sebodoh-bodohnya guru, Tetaplah itu guru. Makanya Imam Ali mengatakan, Siapapun yang mengajarkan satu guru, Maka akan jadi buddha. Ya. Begitu mulianya guru itu. Begitu mulianya orang yang berkilu itu. Makanya kalian walaupun pinta, Bahasa Arabnya mantap, Bahasa Inggrisnya maju. Ada guru yang tak bisa bahasa Arab. Ya. Mungkin ada guru-guru luar. Jangan diajak pakai bahasa Arab. Jangan diajak pada guru. Jangan ngerti bahasa Arab. Orang yang hitam. Kita bilang, Eh saudara. Saudara. Ustazah saudara. Ustazah saudara. Ngejek ini. Tak boleh. Ngejek guru. Kita harus takzim. Hilang kebekahan ilmu, Kalau kita tidak takzim. Tawakuk. Tawakuklah. Merendahlah kalian. Takunkan Najmi. Jadilah kalian bintang di langit. Tahu bintang di langit? La'alim naziri ala sohkatil ba'i. Wahuwa rufi'un. Jadilah kita itu seperti bintang di langit. Nampak kelihatan orang memandangnya di atas perungkan air. Rendah dia. Wahuwa rufi'un. Padahal lakikannya bintang itu tinggi sekali. Iya kan? Iya bintang? Iya atau tidak? Iya. Begitulah semangat. Wahuwa rufi'un. Jangan seperti asa. Ya'lu binafsihi ala sohkatil jawri. Dia membumbung sendirian ke atas awan. Ya ke atas awan. Wahuwa wabdi'un. Karena pada hakikatnya dia itu rendah. Jadi sedikitnya sebentarnya ke atas dia itu kena angin. Sudah hilang asap tuh. Begitulah perambaran orang-orang sombong. Orang sombong itu sehebat apapun. Apa daaganya akan binasa. Tetapi kalau orang-orang yang tahu waktu. Walaupun nampak dia rendah. Merendah diri dan seterusnya. Tetapi kelihatannya sangat tinggi di sisi manusia. Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anakku sekalian. Dan misi Nabi kita Muhammad s.a.w. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan di awal daripada permukaan tadi. Innamak bu'ithu li'utam lima madarimal. Jadi akhlak itu sangat tinggi. Akhlak itu sangat tinggi. Apalah jadinya kita punya ilmu banyak. Tetapi tidak punya akhlak. Jadinya orang akan menjauh sama kita. Jadilah kita ulama sub. Seorang ulama yang buruk. Tidak ada pengikutnya. Kalaupun ada pengikutnya. Mereka rata-rata orang-orang yang juga sama dengan ulama sub tersebut. Jadi orang-orang yang memiliki akhlak. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam mahusut juga disebutkan. Al-akhlaku fawqal il. Apa? Al-akhlaku fawqal il. Akhlak itu di atas il. Ilmu. Maka beradaplah kalian. Maka kalian akan nampak tinggi di sisi Allah s.w.t. Ini misi Nabi s.a.w. Jumpa sama ustad, jumpa sama ustadah, jumpa sama teman. Nah, hendaklah kita saling hormat-menghormati. Jumpa sama ustadah. Assalamualaikum ustadah. Assalamualaikum ustadah. Begitu. Ya. Semua di sampah. Jangan ustadah ganteng aja di sampah. Assalamualaikum ustadah. Itu waduh ustadah ganteng hitam sikit. Alah. Nggak diwapet. Itu salah. Ya. Jangan dilihat daripada ganteng atau tidak ganteng. Tapi. Karena guru kita. Kita sampah semuanya. Begitu. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini misi Nabi. Kenapa Nabi diutus pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak? Karena pada hakikatnya sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, orang-orang Arab jahiliyamu sebenarnya sudah punya akhlak. Terbukti akhlak orang-orang Arab itu luar biasa. Salah satu yang terus didawamkan dalam ajaran Islam dari akhlak orang-orang jahiliyamu adalah kesetiaan. Orang Arab itu sangat setia. Sangat setia. Mereka itu gak mau berkhianat. Itu salah satu sifat orang-orang Arab. Itu diamanakan dengan Rasul sampai beliau sudah diamanakan untuk menjadi Nabi. Dan kemudian akhlak orang Arab itu gemar sekali menyambut tamu. Kalau sudah datang tamu, kalau belum makan, itu belum. Belum namanya itu menyambut tamu. Begitulah hebatnya. Maka dilihat dalam syair kuno. Dalam syair-syair kuno kita lihat. Sepertinya dari Zaid bin Sabi dinyatakan. Duh sungguh sifulan itu rumahnya tidak pernah sepi daripada kepulan asap. Maknanya apa? Selalu mengepul asap itu maknanya selalu memasak. Untuk siapa? Untuk para tamu. Maka Rasulullah s.a.w. mendapatkan itu dengan hadis Rasulullah s.a.w. Mengkandangu minubillahi waliyubil agir falyutrim. Nah, suruh menghormat kepada tamu itu adalah ciri budaya orang Arab. Tetapi banyak juga akhlak orang Arab itu yang kelewatan batas. Contohnya mereka merasa malu kalau punya anak gadis. Malu kalau melahirkan anak perempuan. Di zaman Nabi dulu, sebelum Nabi itu menjadi Rasul. Itu kalau orang-orang perempuan. Tidak pandang jelek ataupun cantik. Semuanya dikubur hidup-hidup. Di kubur hidup-hidup. Karena kalau satu suku, satu keluarga memiliki seorang perempuan. Anak perempuan itu adalah air. Maka mereka menguburkannya. Tak terkecuali Umar bin Haqadah. Beliau pernah menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ini akhlak yang sangat buruk. Akhlak yang sangat buruk. Datang Islam, Nabi menempurnakan. Dihilamkan semua itu. Dalam Al-Quran disebutkan, Wa'idah ma'udatuh su'ilat. Dan tak kala bayi-bayi perempuan itu dibunuh. Hidup-hidup. Dan mereka pun bertanya su'ilat. Ditanyakan, kenapa harus dilakukan seperti itu? Bi'ayi lambing kutilat. Dosa apa yang menyebabkan mereka harus dibunuh? Nah, itu Nabi mengatakan. Bahwa perempuan dan laki itu sama. Derajatnya sama. Begitu tinggi. Kecuali takwa saja yang membedakannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, Jadi yang paling hebat di sisi Allah, Takwa bukan karena dia seorang laki-laki. Bukan dia karena seorang perempuan. Bukan karena dia seorang yang bersungguh, berbangsa, dan seterusnya. Dari bangsa ini atau sungguh itu. Tetapi karena takwa saja yang menyebabkan dia berbeda dari yang lainnya. Ini misi Nabi SAW. Karena kita pesantren, Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pastilah kita sudah menjalaminya. Ya kan? Sudah menjalaminya kan? Ya? Nah, kasih salam, ta'zim sama guru, Sayang sama kawan, hormat. Ini yang abang-abang sayangi adik-adik. Ya ada pesantren-pesantren lainnya. Karena adik-adik itu jadi selalu mampu lumpih. Tahu mampu lumpih? Adik-adik yang masuk kadang itu jadi mampu lumpih. Apalagi kalau aku pulang dari taktuman, Bawa pokok banyak-banyak. Eh? Pajak nanggro. Nah, itu tetap pajak nanggro. Itu apa yang di rumah itu? Buka, buka, buka. Buka, buka. Buka. Roti. Ini untuk abang setengah ya. Yang bilang-bilang. Awas loh. Ini mudabir nih. Kismul Amni. Di sini ada kismul Amni. Mohon maaf. Bukan di sini yang usaha maksud. Ah, kayak gitu. Peras punya adik itu tidak boleh. Itu akhlak yang sangat buruk. Tidak boleh menguapkan, saling membantu. Apabila ada saudara kita, adik kita yang berada di sini dalam kondisi susah, kita bantu. Kalau dia tidak punya wajah-jahat, kasih sedekah sementara wajah-jahat. Nanti pinta lagi. Tapi dia akan pinta lebih. Itu riba nanti. Ngerti? Ngerti? Nanti. Itu misi Nabi. Dan yang terakhir, misi Nabi. Ya. Kalau waktu kita terbaca. Nabi Muhammad SAW yang tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat untuk sekalian alam. Nabi bukan hanya untuk manusia rahmatnya. Bahkan sampai hewan tumbuh-tumbuhan itu, itu rahmat. Karena datangnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Nabi. Tidak ada ajaran di muka bumi ini yang mengajarkan, wahai umatku, jangan pipis sembarangan. Jangan pipis di atas lubang, ada gak ajaran naik? Tidak ada. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Kalau pipis, tahu pipis? Pipis. Pencil. 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 Pipis ya. Buang air kecil. Tidak boleh di atas lubang. Kenapa? Mungkin di dalam lubang itu, ada semut. Tidak bayangkan semut di dalam itu lagi musyawara. Pemilihan bupagi semut. Datang kita sakit pipisnya, banyak pula, satu akuah pula tadi kita minum. Kita buah di satu akuah. Satu akuah itu kayak banjir bandang. Bagi semut, bayangin. Begitu kita pipis di atas lubang itu, bupah, bupah, banjir bandang, banjir bandang. Akhirnya musyawara pemilihan jubatih hilang. Hancur, berantakan. Gara-gara siapa? Kita. Gakirnya agak rahmat. Nabi melakukan itu. Nabi melakukan itu supaya binatang pun merasa terayun. Nabi juga mengajarkan kalau kita terbesar misalnya dalam perjalanan, buang air besar, gak tahu tempat. Jangan kita di tempat-tempat yang ada pohon berintang. Karena dikhawatirkan di situ banyak orang. Mesih dah duduk di bawah pohon berintang. Jadi kita gak pulih di situ. Cari di mana? Cari yang tempat siapa nyamkir sungai yang bisa mengalir ya. Gimana? Hati-hati juga. Bagaimana pula kita mau bewa di sini, bawahnya dorong cuci. Habis batu itu, tempat bola emang kita. Ya? Jadi lihat juga lah. Tempat yang mengalir dia. Jadi jangan bahaya kalipun. Jangan juga buang air besar, dihubang juga. Kalau tadi kita bilang lobang semut, mumpahnya lobang-lobang kobra. Kan jadi berapet. Juga satu kampung, udah dari sebelumnya bengkak. Ini tambah itu lagi, lebih bengkak lagi ya. Nah, itu dia. Jadi gak punya sembarangan. Kemudian Islam itu luar biasa, dimudahkan kita. Setelah kalau gak ada air, cebo juga boleh dengan benda-benda yang kasar. Bisa 6 gigi kan ada ya. Biki 2 ya. Biki 1, taharok. Ya, kan ada disajarkan itu. Itu pakai benda-benda kasar. Bisa dengan batu. Bisa dengan... Dahan ya. Bisa juga dengan batu. Dahan. Bisa juga dengan daun. Cuma daun hati-hati juga. Jangan sampai daun jelatang. Kalau daun jelatang, ya itu pun jadi kejadian. Nanti sibuk satu kampung. Mustah-Ustah juga susah. Ya. Karena bengkak. Ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Islam juga rahmat. Tak kalah menyebeli ayam. Ayam. Disuruh oleh Nabi itu harus dengan pisau yang tak. Tak aja. Kucatkan Bismillah. Bismillah. Menghadapi. Nah, harus terputus kurang halpun. Halpunnya. Supaya tempat nafasnya itu betul-betul terputus. Sehingga cepatnya tidak boleh menyiksa. Dan gak boleh juga di depan ayam yang lain. Kalau mau motong. Ada ayam jatuh. Ini mampus. Kawan lu. Kawan lu. Apa yang mau motong. Kepulpins saja. Itu ngayam. Ini gak boleh di depan ayam yang lain. Harus di tempat yang agak sejauh sikit. Kotong. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pisaunya harus pisau yang tak tajam. Jangan pisau margasitongkul. Tau margasitongkul. Wah, main kata. Gak bisa ke bawah. Gak bisa. Nah, gila. Jadi harus yang tajam. Gak boleh kita nyiksa. Tunggu ajaran lain. Lihat ajaran yang lain. Sapinya, caranya mereka bukan dipotong. Ditombak. Di Sulawesi itu itu. Pada sapi itu, cara motongnya ditombak. Supaya apa? Supaya darahnya tidak banyak keluar. Kalau di sini kan banyak keluar. Karena bagi mereka, darah yang sapi itu manis. Mereka jadi makan darahnya. Kita sudah sangat baik agama kita ini. Ya. Kurima'alaikumul maithatah. Waddamah. Walak malhizir. Kita sudah pasti tahu ya. Kita diharamkan untuk makan apa? Maithatah. Bekai. Kemudian apa lagi? Waddamah. Darah. Darah. Kemudian apa lagi? Walak malhizir. Ya. Dan ghibah. Babi itu mana ada. Justru cari itu babi dimakan. Babi. Makanya ada istilah B2, B1. B2 atau B2? Babi. Taruh itu tahu tuh B2. Kalau anjing B1. Biu. Biu. Tahu? Nah, di tempat kita insya Allah ada-ada. Jadi itu orang-orang di Cina Wuhan sekarang. Mereka kena virus Corona namanya itu. Menurut sumber katanya. Mereka makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau mereka menantang ajaran Allah inilah jadinya. Ya. Allah berikan sesuatu yang buruk kepada mereka. Dan maha besar Allah kita diberikan ajaran yang luar biasa. Indahnya dengan diutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Menyempurnakan akhlak manusia. Dan juga meluruskan ajaran-ajaran. Sebelumnya yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum beliau. Sehingga kita mendapatkan ajaran agama yang sangat sempurna. Sebagai mana yang digabarkan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Al-Yawma akmalkulakum biayakum wa akmampu alaikum ni'mati wa radhi kulakum ul-islamadina. Inilah. Hari ini sudah kusempurnakan agama. Dan Allah juga sudah berdoa dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita menjadi umat islam. Kita beruntung punya Nabi Muhammad yang sudah menyampaikan ajaran ini tanpa pamrih. Terima kasih kepada Al-Farob, Al-Ustrad, Jumat, Seluruh Jantor, PSS, MA yang telah memberikan tosia kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bisa dijadikan pelajaran bagi kita. Yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya doa yang dipimpin oleh Ananda Bagus Gui Nawa, Santri kelas 4 AKM ini kepada Nabi Muhammad SAW, persoalatan dengan segala orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 selamat menikmati